Tempat-tempat sejuk dan hijau di Arab Saudi Arab Saudi dikenal sebagai negara yang sangat panas saat siang, dan sangat dingin saat malam hari. Anggapan sebagai negara berpadang pasir yang panas sepertinya bisa dihilangkan, karena ternyata Saudi punya tempat yang hijau dan indah, seperti dikutip merdeka.com dari berbagai sumber. Berikut beberapa tempat di Saudi yang hijau dan sejuk. Banyak yang tidak percaya kalau di Saudi ada tempat tak terduga seperti ini. 1. Lembah Hijau Wadi Al-Bardhani Belum banyak yang tahu ada lembah paling indah di Kerajaan Saudi. Wadi Al-Bardhani adalah salah satu lembah yang berada di Barek, sebelah utara Mahail Asir. Di Wadi Al-Bardhani, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan mengesankan, sebuah sungai yang selalu mengalir dari kota Al-Masbah ke Wadi Bakrah, dan dikelilingi dengan pegunungan. Warga sekitar bisa menggunakan air sungai untuk bertani dan beternak. 2. Sawah Subur di Perbatasan Yaman Selain lembah, Saudi juga memiliki sawah yang subur di wilayah Asir terletak di sisi barat daya Arab Saudi, yang sebagian besar penghuninya adalah suku Asir. Lebih mengejutkan lagi, sawah subur ini berada di Perbatasan Yaman, dengan luas 76.963 km persegi, dengan penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Secara geografis, Asir terletak di dataran tinggi sehingga menerima lebih banyak curah hujan dibanding wilayah lain Arab Saudi. Wilayah ini terletak di ketinggian 3.000 meter dari permukaan laut di Jabal Sauda. Setiap tahun wilayah ini menerima curah hujan 300-500 mm. 3. Kota Taif Menuju kota ini dibutuhkan waktu 1 jam dari kota Mekah. Banyak pengamanan yang siap melindungi pengunjung. Karena tempatnya yang berada di atas perbukitan berbatu. Karena terletak di dataran tinggi. Kotanya cukup hijau dan sejuk. Tak hanya berbatu, beberapa wilayahnya juga ada yang ditumbuhi rerumputan. Cocok bagi pengunjung yang ingin berpiknik sambil menikmati sejuknya udara di kota Taif. Kota ini melambangkan sisi lain wilayah Arab Saudi yang ternyata tak semuanya didominasi oleh tanah gersang dan padang pasir.